Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus pada hari ini, hari Sabtu, pekan biasa ke-25, tanggal 30 bulan September. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita renungkan bersama hari ini mengarahkan kita untuk memandang Tuhan Allah sebagai gembala yang baik bagi kita semua. Dari bacaan pertama kita mendengar nubuat Jakaria dalam penglihatannya ia melihat seorang yang hendak pergi ke Jerusalem untuk mengukur panjang dan lebar kota suci ini. Jakaria mendengar perkataan malaikat bahwa Jerusalem akan tetap tinggal terbuka seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Tuhan sendiri berjanji untuk menjadi tembok berabi di sekelilingnya dan Tuhan akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan Allah menyatakan diri laksana seorang gembala yang selalu hadir di tengah-tengah domba gembalaannya. Tuhan juga berjanji untuk tinggal di tengah-tengah umat Allah. Dengan demikian pada saat yang tepat banyak bangsa akan bergabung dan mereka ini akan menjadi umat bagi Tuhan dan Tuhan Allah menjadi Tuhan bagi mereka. Hal ini menjadi alasan bagi mereka untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Lalu di dalam bacaan Injin hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai gembala sejati. Seorang gembala siap untuk menderita, memberikan diri untuk keselamatan banyak orang. Ia mengatakan tentang penderitaannya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Para murid Yesus diharapkan untuk mendengar dan mencamkan semua perkataan Yesus ini. Ia sadar akan segala penderitaan yang akan dialaminya. Ia tetap tegar untuk memberi dirinya demi keselamatan manusia kita. Gembala yang baik, siap untuk menderita, bahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Reaksi para muridnya adalah mereka tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus ini. Mereka tidak berani bertanya kepada Yesus maksud semua perkataan ini. Bapak-ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, hari terakhir bulan Kitab Suci Nasional, pikiran kita diarahkan kepada Tuhan sebagai gembala yang baik, yang siap menderita untuk keselamatan umat manusia. Santo Hieronimus pernah berkata, Tidak mengenal Kitab Suci berarti tidak mengenal Kristus. Apakah kita sudah mengenal Kitab Suci, Bapak-ibu saudara-saudari yang terkasih? Apakah sharing selama bulan Kitab Suci Nasional ini telah mengubah kehidupan pribadi kita untuk mendengar, merendungkan, dan melakukan sabda Tuhan? Sabda Tuhan haruslah mengubah hidup kita untuk menjadi gembala dalam segala hal, mulai dari dalam diri kita, keluarga kita, dan lingkungan hidup kita masing-masing. dan saya mongga Tuhan memberkati kita semua. Amen.